Presiden Jokowi meluncurkan gagasan poros maritim di Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur yang berlangsung di Naipitau, Myanmar. Jokowi menyebutkan poros yang dibangunnya sebagai Doktrin Jokowi atau World Maritim Faktor. Agenda pembangunan Jokowi untuk mewujudkan poros maritim dunia memiliki lima pilar utama. Antara lain adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia, kedaulatan pangan laut, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim dan membangun kekuatan pertahanan maritim. Presiden Jokowi menyoroti pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur di kisaran 7% per tahun dengan sekitar 40% aktivitas perdagangan dunia terjadi di Asia Timur. Jokowi menjelaskan ini menjadi landasan agar Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia. Ini sekaligus membuka peluang membangun kerjasama regional maupun internasional. Ya pada dasarnya budaya maritim mengembalikan kebesaran kita sebagai bangsa maritim yang selama ini orientasinya berubah menjadi orientasi di daratan dan pertanian berbasis darat, diubah kembali menjadi bangsa maritim. Jelas Viva Jaya Mahenya, angkatan laut dikumanakan kembali. Lalu yang kedua, kedolatan pangan di bidang maritim itu menjadikan nelayan sebagai pilar. Nelayan kita jumlahnya banyak dengan kapal-kapal yang ada. Kalau itu dikembangkan baik mulai dari usaha kecil sampai nanti industrialisasi di bidang itu, itu akan menjadikan kita mungkin memiliki menjadi satu dari lima negara dengan armada nelayan dan perikanan terkuat di dunia.